Pusaka Pono Rogo Ini seluruh Nusantara Cuma Pusaka Pono Rogo sendiri juga memiliki pusaka Pono Ragan Jadi ini salah satu bud di sini Cuma pas ikutan garap itu Besar gagah Wih! Karena mungkin dari bahan yang Kandungan nikelnya tinggi Iya mungkin Besinya nyekrak dan pamurnya reling Ini salah satu ciri khas Pusaka Pono Rogo Bersai Sampai Sesuk Ну K Pidah oke, kita lagi di ponorogo nih guys the spirit of kris nusantara ponorogo ya ponorogo, ponorogo oke, apa kabar nih teman-teman nih kita ketemu lagi ya di aty Indonesia kita sama mas Ronnie, ada mas Dika, ada pak Oki juga akhirnya kita mulai lagi, keliling-keliling sambil cari kuliner jadi kita lagi di ponorogo nih guys kita lagi menghadiri ini ya, the spirit of kris nusantara oh iya, para for the world jadi ini acara yang diadakan untuk memperingati hari jadi ponorogo juga ponorogo dan mungkin bulan suro juga bulan suro ya jadi paguyuban komunitas ya yang membuat kita lagi lihat suasananya gimana kita cari panitia juga mungkin ada yang bisa nerangin ya gimana keadaan ini dan juga ada bursa juga nanti di sebelah sana mudah-mudahan kita juga bisa dapat kris yang bagus dari daerah ponorogo oke, let's go guys oke guys, jadi kita lagi sama mas Noval nih sebagai salah satu panitia ya mas ya? iya oke mas, jadi kita ini lagi di lokasi mana ini? ini di pendopo kabupaten ponorogo pendopo kabupaten ponorogo, jadi ini bener-bener pusat kotanya ya? pusat kotanya sebelah sana alun-alun? sebelah sana alun-alun ini pendopo ponorogo belakang peringgitan rumah dinas bupati ponorogo rumah dinas bupati di belakang dan biasanya untuk acara-acara besar setiap tahunnya diadakan di sini ya mas ya? diadakan di sini bursa apa, pameran pusaka selalu kita adakan ada bonsai juga tahun lalu, tahun ini juga ada tahun ini juga ada ada perkutut juga katanya? perkutut juga ada di bursa juga ada jadi ini kayak istilahnya pasar rakyat ya mas ya? iya disitu alun-alun tuh wah ada kayak kalau malam rapi banget betul, jadi pesta rakyatnya ponorogo itu momentumnya di grepek surau itu oke, jadi yang ditampilin di sini ini Chris dari mana aja nih mas? novel kebetulan ini sebagian koleksi dari Nusantara yang dihadirkan oleh SNKI lewat oh dari para senior SNKI ya? dan juga koleksi-koleksi dari Sutresno Pusoko yang ada di ponorogo ini oke, jadi dari apa ini ya? sanggar? iya, dari Paguyupan yang Paguyupan Sutresno Pusoko yang ada di ponorogo ini ada koleksi dari Paguyupan koleksi dari Paguyupan yuk kita keliling yuk, kita lihat-lihat yuk mas, jadi ini acaranya diadakan pasti setiap tahun ya? pasti setiap tahun setiap menyambut datangnya bulan surau nah, kalau untuk pusakanya sendiri apakah ada pusaka khusus daerah ponorogo atau campur-campur nih mas? saya lihat ada gambarnya Chris Bali, Chris Madura ini seluruh Nusantara atau gimana? iya, ini ini seluruh Nusantara cuma pusaka ponorogo sendiri juga memiliki pusaka atau yang identik atau yang ciri khas ya? estimasikan tangguh wengker atau ponorogo nah, itu yang kita pengen liput guys sambil kita lihat-lihat koleksi dari seluruh Nusantara tapi khususnya kali ini kita pengen lihat koleksi yang wengker ponorogo mas ada gak di sini? ada nah, kita mari, kita lihat lihat mungkin teman-teman penasaran ya pusaka wengker atau yang asli ponorogo itu yang kayak gimana sih? jadi kita bisa tahu ya iya ini Bugis Makassar nah, ini guys Keris Ponoragan jadi ini salah satu bud di sini ini ada dari berbagai daerah ada mungkin seluruh Nusantara ya mas ya? ada Sumeneb, ada Madura, ada Bali ada Jawa Timuran juga ada tapi kita akan khusus untuk pusaka dari daerah Kabupaten ponorogo mas apa mas yang membedakan atau yang menjadi ciri khas pusaka ponorogo mas? pusaka ponorogo biasanya dengan dilengkapi dengan warangka gabelan ponorogo seperti ini oh kayak gini ya? iya apa pendoknya ya? iya kayak banyumasan ya? iya, pendoknya gabelan gabelan namanya gabelan namanya dan itu beduk gitu terkesan lebih besar dan gagah ah handle-nya pun juga seperti ini nah ponorogo madion atau plat AE itu materialnya hampir sama menyerupai semua cuma pas ikutan garap itu ee lebih identik besar gagah wuih hirowo kayak kadus mekatan jadi salah satu yang membedakan dengan pusaka-pusaka lain iya itu gonjonya lebar ya? iya besar gagah mirip-mirip di mungkin di era-era Surakarta mungkin ya? betul iya 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 dan juga dari materialnya itu identik dengan kris-kris madion iya betul agak masir iya kasar dan madion ponorogo itu identiknya besinya itu sulit berkarat sulit berkarat sekarang ada pusaka yang tangguh era-era plat AE ponorogo madion ini yang ditemukan dengan karat yang atau korosi yang apa itu parah gitu jarang karena mungkin dari bahan yang apa kandungan nikelnya tinggi iya mungkin pamornya itu pamor-pamor deling-deling guys betul iya jadi ini salah satu contohnya pusaka dari pemiliknya Insinyo Prasetyo ya Heru Waskito ini iya betul ini kelihatan bahannya itu pamornya itu deling banget betul nyekrak besinya iya besinya nyekrak dan pamornya deling nah ini yang mungkin membuat apa jenis pusaka yang dari ponorogo ini sulit untuk kena karat betul karena bahannya sulit terjadi korosi parah itu jarang kita temukan nah bahannya jadi bahan yang terbaik guys iya jadi ini salah satu ciri khas pusaka-pusaka ponorogo ini masuk ini ya parongsari iya parongsari karena ada jalannya dua lamik aja dua wah yang paling keren tuh dari luknya ini guys bisa luknya kayak rengkol ya rengkol kalau bahasanya oke mas kalau ini kayaknya Mageti iya Mageti nah ini Mbah Imam Fanani ini adalah pusaka yang dibuat oleh Mbah Imam Fanani ya iya jadi ini tahun berapa ya Mbah Imam Fanani ya itu wih wabi guys iya jadi masuk masih keturunan Pumageti ya betul ini Mageti 2 ini Mageti 2 ini Mageti 2 Ki Imam Mustafa ini Mageti 3 Ki Imam Fanani Mageti 3 ada yang ponorogo juga yang itu Pukarsan Pukarsan ada gak disini kalau aliran Satoriah ada juga ada mas bisa kita lihat jadi ini ya terkenal keris-keris Mageti guys itu juga banyak ditemukan di daerah ponorogo ya iya di Magetan Magetan ponorogo banyak iya ini keris-keris Jawa Timuran wih keren banget peminatnya mas kalau di adakan setiap tahun gini ini semakin dari tahun ke tahun itu semakin banyak gak sih mas generasi muda itu mulai ikut melestarikan pusaka semakin banyak antusiasme masyarakat itu banyak sekali bahkan sekarang di ponorogo juga itu banyak yang membentuk perkumpulan-perkumpulan pedres pusaka yang di kelas desa-desa itu juga sudah terjadi dan itu mengedukasi masyarakat dan itu ya alhamdulillah banyak yang sekarang melestarikan perkerisan itu yang bagus ya jadi dari waktu ke waktu generasi muda itu semakin sadar betapa pentingnya untuk melestarikan peninggalan-peninggalan budaya khususnya pusaka supaya pusaka itu semakin lama tidak semakin hilang gitu ya betul tidak semakin habis dimakan zaman betul nah ini salah satunya kepedulian juga dari pemkot juga ya mas ya betul memberi tempat dari pemerintah kota kota Monorogo untuk memberi tempat dan wadah setiap tahunnya dan selalu diadakan rutin dan ini membantu untuk generasi muda semakin menyadari bahwa benda-benda bersejarah ini harus semakin dilestarikan ayo kita lihat koleksi-koleksi yang lain oke jadi yang kita lihat di sini ini adalah ini ya keris jawa timuran keris jawa timuran jawa timuran bisa juga dibilang ini jala tiram sari tapi kalau orang mandoran bilangnya yudhogati betul iya yudhogati jadi ini salah satu kalau mungkin teman-teman bilang kris kris sumenap ya madura sumenap kerajaan sumenap sepang mojo sepang mojo pahit iya mojo pahit weh apa ini guys wah ini koleksi-koleksi iya luar biasa nih guys yang di sini ini belambangan nah ini yang dibilang empu karsan ini nah ini nah ini salah satu jadi empu karsan itu termasuk mageti satu ya bukan empu karsan itu selevel dengan muridnya langsung mbah guna sasmito oke muridnya mbah guna mungkin setelahnya mbah guna jadi sebanding dengan mbah mustafo atau mageti dua dia menyebarkan torekot satoriah di ponorogo oke dan dia juga membabar pusaka di ponorogo oke jadi langgam pas ikutannya hampir menyerupai mageti cuma ciri khas empu karsan ciri khas tanah ponorogo itu ee memberikan nuansa tersendiri ini ini salah satu mungkin kris mageti yang terbaik guys saya lihat satu dari bahan besinya yang lempung apa punel banget ya mas iya ciri khas kelengannya empu mageti abis gitu pas ikutannya ee apa apa ini ee iya ngadal metengnya itu wah keren guys bukarsannya ini sekarang nyari kris gini ini gak ada yang dibawa 20 juta udah udah mahal-mahal banget nih bisa demes gitu kan iya keren banget ya semakin langga gak ee kris-keris ponorogo ini ee di era sekarang kalau mageti sekarang kan masih ada mas empunya masih ada itu masih dilestarikan iya tapi kalau ponorogo itu semakin sulit karena mbah karsan sendiri itu membabar keris itu hanya kalau gak salah 60 bilah atau sekian bilah cuma itu aja dan itu hanya beberapa orang yang teridentifikasi di ponorogo gak banyak gak gak lebih dari 10 orang itupun tapi kalau ee dari trah-terahnya sebelum mbah karsan atau yang diidentifikasikan kris-kris ponorogo itu saat ini masih banyak khususnya di desa-desa mungkin masih masih banyak masih banyak kalau dilihat sekarang ini istilahnya pusaka-pusaka ponorogo iya itu memang mungkin gak sebanyak pusaka-pusaka dari era HB apa tuban gitu ya pasti lebih langka guys iya di di apa di kolektor juga semakin lama semakin sedikit betul khususnya yang luk 13 betul luk 13 itu paling jarang iya karena dibabar biasanya hanya untuk perangkat perangkat lurah dan sebagainya itu kasta-kasta pemerintah lah karena untuk luk 13 ya oke kita lihat koleksi-koleksi selanjutnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 ini asli temuan mana nih? temuan berantas kalau dilihat dari bentukannya itu seperti perahu yang terbalik tebel-tebel gini biasanya tidak ke sponorogo juga katanya sponoraka katanya punya pergotot harus punya keris harus punya pergotot